Rusia melakukan latihan kekuatan nuklir tahunannya yang digelar dari tanggal 17 hingga 30 Oktober dengan melibatkan pasukan pencegahan nuklir. Latihan itu digelar dengan menembakkan berbagai jenis rudal balistik dan jelajah yang berkemampuan nuklir maupun rudal konvensional. Dan pada Rabu 26 Oktober, Rusia meluncurkan rudal balistik antarbenua sebagai bagian dari latihan tersebut. Rusia terakhir menggelar latihan serupa pada Februari lalu, beberapa hari sebelum Moskow melaksanakan operasi militer khusus ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin meninjau latihan perang tersebut melalui tautan video dari kantor. Putin juga terlihat mendengarkan pemaparan dari menahan Sergei Soegov. Latihan tersebut digelar di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa Moskow dapat memicu eskalasi besar dalam perang Ukraina. Manufal tersebut juga mengikuti peringatan Presiden Putin tentang kesiapannya untuk menggunakan segala cara yang tersedia untuk menangkis serangan di wilayah Rusia. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soegov, mengatakan bahwa pasukan pencegahan nuklir Rusia berlatih memberikan serangan nuklir besar-besaran sebagai tanggapan atas serangan nuklir musuh. Kemahan Rusia turut membagikan video latihan tersebut, diantaranya uji tembak rudal balistik antarbenua ICBM berbasis darat Yars, rudal jelajah yang memiliki jangkauan hingga 12.000 km. Kemahan juga merilis video peluncuran rudal ICBM Sineva, yang ditembakkan dari kapal selam nuklir Tula dari Armada Utara Rusia. Kemahan juga menunjukkan video serangan mendadak dari pesawat ngebom strategis Topolov Tu-95MS. Kremlin menyatakan semua rudal yang ditembakkan dalam latihan terbaru ini mengenai target masing-masing. Tugas-tugas yang diberikan selama latihan pasukan pencegahan strategis telah sepenuhnya diselesaikan. Semua rudal mencapai target memonfirmasi karakteristik yang ditentukan. Bunyi pernyataan Kremlin seperti dikutip dari Sputnik pada Rabu 26 Oktober. Di bawah perjanjian Newstart, Rusia telah memberitahu Amerika Serikat tentang latihan kekuatan nuklir tahunannya. Dan AS telah mengonfirmasi pemberitahuan Moskow tersebut, yang menurut Washington akan menurunkan risiko salah perhitungan. AS telah diberitahu dan seperti yang telah kami soroti sebelumnya, ini adalah latihan rutin tahunan oleh Rusia. Kata jurubicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Riedel dalam konferensi PES.